Intro Nanda menjadi penghubung dari sosok Nenek tersebut Demi mempermudah berkomunikasi dan memuntaskan misteri yang ada Nenek, Assalamualaikum Nenek, dengan siapa namanya? Nenek, dengan siapa namanya? Nenek, dengan siapa namanya? Nenek, dengan siapa namanya? Sosok perempuan yang sepertinya dicepuk Sosok kitab itu semakin dekat Suara Suara-suara Gerakan Gerakan benda Benda-benda yang bergerak sendiri Tapi dia cuma bisa gerakin benda-benda yang kecil aja Kayak piring, gelas, macam itu Oke Terima kasih Oke Waktunya Aku masih penasaran sama sosok Nenek itu tuh Den, Den Di mana ya? Itu Den Den Di belakang kita Ini di belakang nih Kenapa? Ada yang mancing-mancing kita Sampai kita jalan dia Hati-hati Siapa nih? Seolah mengundang sosok lain Den, Ananda, dan Rudy merasakan kehadiran sosok astral Yang mencoba memberikan hawa keberadaan di area bangunan merah ini Ya, ya, oke Den Den, Den Raud ini Den lagi komunikasi sama siapa sih? Nenek itu Menangkap sesosok Dan kebetulan saya juga Ini sosoknya ini seperti siluman Seketika Nanda mengalami gangguan dalam berkomunikasi dengan sosok astral yang ditemunya Hingga keadaan bertambah semuanya Ah! Ah! Astaga Tuhan! Dad! Ada yang meningkat! Ada yang meningkat! Dad! Ah! Ruth! Ah! 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 Danaguai Pada yang kamu pastik! Ah! Ini Udak! Ada Den nih.. Gak! Ini gak apa-apa Gak! Maaf ya Gak! Ada yang luka ga? Enggak! Amin! Gak! Aman! Boleh bantu jelasin ga itu tadi Kenapa... Karena kita tadi lagi di dalam ruangan itu ya, Roto. Tiba-tiba kamu lari kesini. Saya melihat sosok si Luman. Lumayan gede banget si Luman yang itu. Dengan dia ada giginya itu tajam sekali. Ikunya tajam-tajam. Dia suka menjelma juga. Menjadi sosok yang kayak apa kita bisa bilang. Jadi sosok lelaki berbalut kain kafan. Tapi kain kafannya ini warna hitam. Oke. Seakan masih tak menginginkan keberadaan kami, Nanda kembali mengalami gangguan. Minta air, minta air. Minta air. Itu aja gak apa-apa. Roto, Roto. Pas ada yang deketin Den. Udah. Udah cukup. Dan, Dan, Udah, Dan bisa di ini enggak? Udah cukup. Capek, dia. Om. Muntan. Gue minta dinyalakan. Dini minat ya. Dinyalakan habis itu diminat ya. Si sosok itu minta sama Dan. Nyalakan. Sebagai gantinya supaya gak masuk ke badan katanya. Dinyalakan. Dinyalakan. Nyalain. 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 Nyalain aja. Nyalain aja. Nyalain aja. Nggak usah itu aja yang. Nyalain. Nyalain. Awas dulu. Awas. Nggak bisa dong. Ustaga Tuhan. Wah. Ustaga Tuhan. Tidak mau. Oke. Udah. Udah enak? Ini ayamnya makin ini. Ada. Ayamnya makin bunyi. Itu temen kamu ya? Hahaha. Mau makan ayam? Jangan. Jangan. Jangan melalui anak ini ya. Kamu kalau makan, makan sendiri. Tapi kalau mau. Jangan lewat badan anak ini. Oke? Iya. Mencekam dan menakutkan. Inilah yang saya rasakan saat ini melihat situasi yang di luar nalar. Dimana Nanda segera sadar dan menjauhkan sosok tersebut dari area pengusuran. Ini masih sosok yang sama yang deketin atau merasuki den ini? Sama. Dan tiba-tiba datang temannya tadi mau kesana. Saat ini si pangluk tersebut lagi berada di deket ayam. Itu dia menghisap darah si ayam. Itu lagi menghisap darah ayam. Makanya ayamnya itu berisik. Nggak tenang ayam ini di belakang. Nggak tenang. Ini dari tadi nih. Dan kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke kalau gitu, Dan kita istirahat aja dulu ya. Iya. Kita baru nanti penelusuran lanjut lagi. Dan sekarang istirahat dulu aja kali ya. Kita angkat aja dulu sebentar ya. Penelusuran pun kami hatikan sementara demi memulihkan keadaan yang sempat kacau lataran gangguan dari sosok astral yang ada. Akan tetapi penuturan Rudy dan apa yang dialami oleh Dan Anandas akan memperkuat mitos keangkaran gedung merah yang dihuni beberapa sosok astral yang kerap menjahili para pekerja. Di kantornya juga itu cewek. Jadi dia tuh kayak duduk di gentengnya itu. Itu kan di depan pos itu kan ada kayak kantor. Di situ dia. Tak cukup sosok perempuan saja. Sosok siluman hitam yang sempat menyerang kami diakini keberadaannya dengan bentuk yang berbeda oleh sebagian pekerja. Sama rekan saya pas kena piket malam patroli di sekitar samping gedung merah itu kompos itu kita pertama nyium bau wangi kapur barus. Itu lama-lama bau busuk. Saya iseng, saya senterin itu. Nggak taunya ada sesosok di situ di sebelah samping gedung merah itu yang itu, di gang itu. Penelusuran pun kami lanjutkan demi menguak sosok astral yang jauh lebih kuat. Hingga mampu menyebabkan sebuah tragedi kelam yang masih simpang siur kebenarannya. Ben, udah ngerasa apa di sini? Karena ini kita udah hampir di ujung dari tempat ini ya. Kita lihat di sana, kita udah bisa ngelihat ujungnya. Dan apa yang kalian merasakan di sini? Mungkin dari dulu di dulu. Ada sosok yang mendekat. Bukan sosok, tapi energi sosok tersebut kayaknya sosok yang kita cari. Sosok nenek itu deh, kemungkinan. Kemungkinan sih ya. Saya dekat kayu mati. Kenapa? Itu. Itu. Itu ya? Pohon itu yang... Iya. Yang dibilang sudah mati, betul? Iya, iya, iya. Tak ingin penelusuran ini sia-sia kami pun perlahan mendekat ke sosok nenek yang disinyalir berada di area kayu mati, guna menutaskan penelusuran kami malam ini. Iya, langsung dia ngindarin kita. Ini kayaknya masuk semak-semak sini. Cuma sangat cepat sekali. Di sini. Dia ngindarin kita dong. Rudy dan Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok nenek yang keberadaannya disinyalir berada di antara kumpulan pepohonan mati. Coba netvision-nya. Oke, netvision. Boleh. Eh, wait. Kamu kesini. Kamu... Permisi, Nat. Kamu di luar sana. Di sini aku aman. Ruth, di sini nggak apa-apa. Setelah apa yang dialami tak mampu menyangkal bahwa rasa takut dan suasana yang tak nyaman menyelimuti area penelusuran ini. Nanda menjadi penghubung dari sosok nenek tersebut. Demi mempermudah berkomunikasi dan memuntaskan misteri yang ada. Nenek. Nenek. Assalamu'aikum. Nenek, dengan siapa namanya? Nenek. 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 Sarah mau bicara. Nenek. Nemosyik. Nenek. Nenek ya? Nenek. Nenek? Nenek. Nenek. Sudah lama sekali. Paling lama di antara semua yang ada di sini ya. Semelama ini, ada kejadian apa di sini? Kok kayaknya saya merasakan seperti ada tragedi di sini. Iya, iya. Ada apa-apa yang terjadi? Laki-laki. Laki-laki. Di sebelah sana. Tadi juga saya seperti merasakan ada orang yang pernah tenggelam di situ, laki-laki. Iya, betul. Tenggelam? Tenggelam. Apa gara-gara dia, Ruth? Itu karena nenek dan kakek? Bukanlah ikan makhluk yang ada di sana. Karena makhluk yang ada di sana? Iya. Apa yang dia perbuat sehingga terjadi seperti itu? Ya, sudah waktunya sholat tapi dia malah memancing di sana. Sudah waktunya sholat tapi dia? Malah memancing ikan. Malah mancing ikan. Sudah waktunya sholat tapi mancing ikan. Iya. Jadi akhirnya pasti maghrib kejadiannya. Betul? Iya. Iya. Iya katanya. Ruth, itu karena makhluk yang ada di perairan di sana? Di perairan. Bukannya sih nenek ini yang justru menguasai perairan itu? Nenek kan yang paling berkuasa sama kakek. Kenapa enggak dicegah? Kenapa enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Supaya dia tahu adabnya menghadap Tuhan. Supaya dia tahu adab menghadap Tuhan. Oh. Ya. Ya tapi kan itu meranggut nyawa, enggak boleh. Kenapa enggak dicegah? Enggak. Bukan urusan nenek gitu. Tapi nenek suka, nenek ini suka ganggu juga enggak Ruth? Nenek kakek sendiri pernah nampakin diri ke orang atau ganggu atau menghukum orang pernah? Hanya. Enggak. Enggak. Mengganggu hanya untuk menurut olatnya. Kondisi pun kembali kondusif dan tenang. Akan tetapi apa yang kami alami semakin memperkuat bahwa memang area danau di dekat taman pernah memakan korban seorang lelaki muda yang masih berada di area sekitar danau. Meski malam mulai menjelang. Kan sudah ada korban. Korbannya dicebur di danau tahun 2008. Itu anak muda dia tiba-tiba berenang, nyemplung. Udah enggak timbul lagi ketemunya ada di gorong-gorong situ. Ketemu-temunya dua hari. Meski bukan sosok nenek yang menjadi dalang dari tragedi tersebut. Namun penuturan Rudy dan Nanda meyakinkan bahwa memang area taman dan danau disinyalir. Dihuni oleh sepasang nenek dan kakek tua yang kerap mengingatkan waktu ibadah bagi para pekerja di area ini. Dan ada juga orang yang ditegur ketika ngambil air dia mau cuci tangan disuruh wudu sama kakek-kakek katanya. Disuruh wudu sholat maghrib diingatkan seperti itu. Ini pun menuntaskan penelusuran kami malam ini. Yang aku jadi paham sekarang bahwa ternyata memang tempat ini suka mendapatkan beberapa gangguan. Para pekerja yang bekerja disini juga kerap mendapatkan gangguan karena cukup banyak sebetulnya ya. Makhluk-makhluk yang ternyata meninggali tempat ini. Dan ada beberapa makhluk yang bisa dibilang punya kekuatan yang cukup kuat yang mendominasi tempat ini. Jadi didominasi juga dengan ada beberapa makhluk dan sekarang aku paham bahwa justru kejadian tenggelam itu pernah ada disini. Tapi bisa dibilang bukan datang atau bukan ulah dari nenek ataupun kakek yang tinggal atau meninggali tempat ini sudah sejak lama. Kalo gitu boleh kasih tau aku ngarudi dan juga dena nandah tempat uji berani malam hari ini paling cocok dimana nih? Kalo pandangan saya sih di tempat yang tadi kali dibangunan tadi ya. Bangunan yang mana? Disana cocok karena disana kan energinya lumayan kuat dan eksistensi mereka juga sangat kuat. Jadi paling yang di dekat sekitar bata itu ya bangunan bata itu. Bangunan bata itu yang ada makhluk wanita itu kan ya? Betul. Ya udah kalo gitu mendingan sekarang kita langsung jemput aja ya sahabat uji berani nya. Siap. Kami pun memilih bangunan yang berfungsi sebagai pembuatan sekam sebagai lokasi uji berani malam ini. Saat ini kami sudah bersama dengan sahabat uji berani. Namanya siapa? Vidya. Vidya usianya berapa? 20 tahun. Vidya boleh sharing ke kita kenapa kamu ingin mengikuti uji berani di lokasi ini? Saya emang orang sini. Asli orang sini. Oke. Saya sering banget lewat daerah klenseng sini. Saya penasaran. Saya ingin membuktikan. Seru apa sih? Memang kebun ini. Betul. Oke. Kalo gitu Vidya. Kamu akan dipasangkan penutup mata terlebih dahulu ya. Setelah itu saya rugi dan juga Dan akan mengantarkan kamu ke lokasi uji berani. Mari. Selanjutnya. Pelan-pelan aja. Ya. Stop disini Vidya. Ya. Oke. Boleh menebak sini di klub. Oke. Baik Vidya sekarang kita sudah sampai di spot uji berani malam hari ini. Kamu akan sendirian disini tanpa ada siapapun yang menemani kamu disini ya. Kamu udah siap dan yakin ingin melakukan uji berani malam hari ini? Bismillah yakin. Oke. Loncengnya dipegang. Leluhnya sudah diletakkan. Kalo gitu selamat beruji berani Vidya. Tim tolong matikan lampunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. 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 Entah. Tidak. 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 Tidak banyak masanya nih. Tidak. Tidak banyak masanya ini pun dikien. saya sakit banget goib, goib pada saat membisikkan kateringan itu kan dia mengandung sesuatu mengandung energi sesuatu yang dia tidak kuat sebetulnya jadi energi itu bertabrakan juga ya? betul, betul Ummah makbar astaghfirullahaladzim la ilahi lulloh saya gak ganggu Ummah makbar astaghfirullahaladzim Ummah makbar Ummah makbar Ya Allah astaghfirullahaladzim subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar saya gak ganggu, saya orang baik disini lindungin saya, saya orang baik disini ya Allah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah itu tinggi putih dari tadi disitu dia mantau saya dia ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah dimakin dekat si perempuan tadi si perempuan tadi mendekat si perempuan tadi mendekat Allah Allah lu kejadian saya mungkin di rumah udah lemes dia itu tadi kita lihat ya badannya agak kayak mungkin ilang keseimbangan saking dia paniknya ya Allah 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 wa akbar astaghfirullahaladzim itu apaan itu baju putih itu baju putih makin dekat makin dekat makin dekat mungkin dekat oke kalau gitu dan daripada kita ini udah banyak banget serangan mungkin ya kasian daripada terjadi yang tidak diinginkan kita langsung jumpa aja yuk astaghfirullahaladzim Allah astaghfirullahaladzim Vidya udah tenang gausah khawatir udah ada Rudy disini udah ada Den kamu dibantuin ya kamu akan dijaga sama mereka gausah khawatir kamu nangis kenapa Vidya coba boleh ceritain sama kita kenapa aja tadi tarik nafas dulu tarik nafas dulu tembusan pelan-pelan oke saya pegang ya kita tungguin saya denger suara kiri saya ngebisikin saya katanya jangan disini jangan disini jangan disini angker kamu bakal tewas disini katanya gitu saya takut sebelah kiri saya ngomong kayak gitu aduh putih warna putih oke oke di sebelah kanan saya warnanya hitam jadi disitu emang warna putih disitu tapi dia ga ganggu dia coba ngebisikin saya jangan disitu dia katanya kamu orang baik jangan disitu kalau kamu disuruh malam disitu kamu tewas gitu di sebelah kanan saya marah gue lontakin sosoknya kayak gimana putih yang kamu bilang putih hitam putih hitam disitu dia ngepecahin piring ngedorong tau saya ngga tau itu mau ngedorong apa putih di dumpang loncat tapi matanya madut saya musuk banget matanya udah ga usah amatir dengan kita pergi dari sini aja ya kamu udah aman dong ya yuk 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 akhirnya setelah penelusuran malam hari ini kita bisa pastikan bahwa tempat ini memang memiliki cerita yang cukup angker ya yang juga sering mengganggu para pekerja yang berada disini dan sebetulnya variatif juga makhluk-makhluk yang ada disini mulai ada yang tidak mengganggu hanya menempati tempat ini tapi ada juga beberapa makhluk diantaranya yang ternyata mengganggu ya, dan mungkin yang paling salah satu yang cukup ini membuat kita semua bisa dikatakan kaget adalah ada makhluk yang dominan juga energinya, yang juga bisa dikatakan cukup jahat yang merasuki Den tadi ya, Rudy ya dia memang gak lebih dominan, dia paling pake nenek tapi termasuk kuat juga oke, semoga tidak ada lagi hal-hal, apalagi hal yang Den alami, yang disini ya semoga tidak terjadi oleh para karyawan yang masih aktif bekerja disini dan untuk itu, pemirsa semuanya terima kasih setelah mengikuti perjalanan kita malam hari ini, tapi jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan kita ke tempat-tempat lainnya, yang juga menyimpan banyak cerita mitos misteri, dan mencekam yang tentunya akan membuat kalian semua deg-degan hanya di GTV selamat menikmati selamat menikmati